Oh keren ini Master Master kungfu kayaknya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta tutorial atau teman di video kali ini disini saya mau bahas lagi terkait winlator dan disini saya masih pakai winlator versi 9.0 ya nah ini guys ya di sini kita akan coba tes mainin game sifu ya ada yang request nih game sifu dan sih saya mau share untuk settingan winlator nya guys oke di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi winlator nya seperti ini kemudian teman-teman di sini kita lihat di bagian sini kemudian ke bagian setting nah disini kita gunakan favorite input apinya kita gunakan auto kemudian untuk box 64 version nya kita gunakan 0.3.2 ya Nah di sini untuk box 64 preset nya kita gunakan kompabiliti aja oke gunakan kompabiliti nah yang ini guys nah selanjutnya kalau sudah yang lainnya seperti ini aja teman-temannya disamakan aja kalau sudah tinggal di checklist aja nah selanjutnya kita coba lihat untuk settingan yang ada di sini oke nah sebenarnya di sini untuk screen size-nya ini bisa diatur gas ini kalau bisa sih ya di 800-600 ya tapi disini saya penasaran ingin coba dengan menggunakan resolusi 1280 kali 720 ya ini kalau kita ini mah apa ya yang SD HD ini guys ya oke kalau full HD itu 1080 1080 kalau ini full HD ya oke di sini kita coba lihat teman-teman ya dan di sini untuk grafik driver nya kita gunakan turnip di sini kita gunakan yang 24.3 dan ini adalah sudah versi paling baru di versi winlator 9.0 kalau sudah tinggal oke aja kemudian DXPK nya DXPK nya kita gunakan 1.10.3 ini support direct 11 guys support direct 11 ya kemudian juga di sini untuk custom device dan juga Max memory kita no limit aja ya nah ini kita gunakan settingan no limit aja seperti ini kalau udah tinggal oke aja kemudian di sini untuk audio driver kita gunakan alsa aja kemudian di sini temenya saya gunakan drag di sini kita gunakan nvd g-post mx46 aja yang paling ringan kemudian offscreen rendering modenya kita gunakan fbo biar langsung aja nanti kalau misalkan gamenya ngebug itu dia akan langsung diperbaiki guys grafiknya jadi tidak ngebug warna hitam pekat gitu ya enggak warna hitam pokoknya intinya di dalam game itu kemudian video memory size-nya kita gunakan 2048 aja sebenarnya pakai yang 4096 juga boleh sih karena di sini internal saya ini udah mau penuh jadi kita gunakan yang 2048 aja kalau sudah kita lanjut ke Win komponen nah di Win komponen temen-temen settingannya bisa disamakan aja ya seperti ini Hai kemudian untuk visual c2010 nya otomatis di sini aktifkan seperti ini dan jangan lupa teman-teman nanti ditambah ya untuk visual c-nya itu sampai yang 2022 kalau bisa nanti juga saya sertakan di deskripsi teman-teman ya untuk aplikasi visual c++ nya nanti teman-teman tinggal di install aja moden 11 silahkan nanti install 11 juga boleh enggak masalah guys seperti itu ya pokoknya nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman dicek aja kemudian untuk informen disini ya variabel samakan aja settingannya seperti ini guys ya untuk environment variable untuk di drive ini menggurusah dirubah karena dia otomatis nah di Advanced di sini juga kita gunakan kompabiliti jadi disamakan dengan tadi di settingan awal Oke nah disini kita gunakan Windows versinya Windows 10 guys ya kita gunakan Windows 10 kemudian disini teman-teman ya untuk processor affinity nya disini kita tidak aktifkan CPU no 123 oke nah disini kita fokus yang di 64 bitnya aja semuanya diaktifkan nah kalau sudah disini langsung saja tinggal di checklist aja gitu guys ya Nah langsung aja mungkin teman-teman nanti kita coba lihat ya langsung ke gameplaynya Oke nah teman-teman ya kita lihat nanti gameplaynya seperti apa dan mungkin nanti saya akan pakai cooler guys karena jujur ya kalau mainin ventilator itu wajib pakai kipas atau cooler ya seperti itu kalau enggak ini bisa overheat HPnya sayang guys ya nanti cepat rusak gitu ya Oke itu aja teman-teman ya langsung aja kita kita coba lihat di gameplaynya oke oke di sini kita sudah masuk di dalam game sifu ya Nah ini sudah di awal dan disini saya untuk settingnya sini saya pakai setting yaitu grafiknya medium ya guys eh bentar nih Nah ya saya pakai setting medium di sini ya Oke ini juga enggak tahu nanti di gameplaynya yang pasti di sini kita sudah masuk sudah bisa masuk ke dalam gamenya Oke langsung aja di sini kita coba tes di sini langsung aja new game temen-temen kita lihat nah ini dia untuk tampilannya suaranya juga temen-temen tuh nah disini saya pakai cooler kenapa karena ini baru masuk aja ke sini dia suhunya sudah lumayan guys sudah di 42 derajat makanya disini wajib pakai cooler ya kalau misalkan mau mainin winlator ya oke temen-temen kita lihat oke ini cukup lancar nah tapi disini guys bisa dilihat ya ini nah dari belakang tadi kayak ngebug gitu ya hitam penuh gitu ya padahal dia enggak nah ini guys tuh ya mantap nih guys kita ini harus kemana ini masuk ke sini kah Hai ki nah oke Oh di kunci guys ini poin attack ya oke ini kita kemana nih guys apa kita harus dobrak aja itu pintunya Hai Oke kalau menurut saya sih ini masih cukup oke ya masih cukup lancar ya oke di dobrak ternyata oke di sini kita tarung uh gelap ya guys Hai apa nih Hai gini ngapain kita Oh oke tahan Oh yeb Hai barengin Hai Oke Oh gitu ya guys ya jadi game ini tuh gitu ada kombinasi-kombinasinya ya Oke oke who are you hai 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 uh keren hai 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 ini master master kungfu kayaknya Oke sejauh ini masih aman guys di sini ya bisa jalan wih keren banget ini guys ya game sifu nih Oke sejauh ini cukup oke lah ya untuk gameplay oke dia masih aman lah teman-teman masih nyaman dimainkan jadi disini sepertinya kalau misalkan pakai stick sih lebih asik ya sini kita nggak pakai stick teman-teman kita coba tes aja seperti ini karena ada yang penasaran juga Bang coba dong game sifu gitu ya Oke ini saya sudah coba dan ya bagus juga lancar guys di sini wah ini seru juga geser karena jasa juga baru pertama kali main ya nah itu barusan pas transisi dari dalam ruangan keluar ada sedikit apa namanya starter ya ini sebenarnya kalau misalkan ingin lebih lancar lagi setting aja low nah disini kita coba setting medium aja di Poco F6 guys Snapdragon 8s gen 3 ya Nah kan ada frame seperti ini ya wajar aja sih oke guys ya Oh emang ngeri banget ini game grafik sebenarnya bagus guys ini klaim tuh ayah naik Oke ini Oke langsung ada disitu ke sudah menunggu ya Oh temennya Cuk Hai temennya ini loh Hai Oke sejauh ini lumayan lah ya kita bisa main Oh itu udah dibekuk guys tuh udah di kalahkan ternyata Oke grafiknya juga bagus Hai mantap ya ini game sifu ya bisa lancar seperti ini Nah untuk settingannya dan lainnya kita sudah bahas tadi di awal guys untuk game ini ya untuk DX pika nya versi berapa kemudian untuk turnipnya pakai yang mana gitu ya dan lain-lainnya saya sudah jelaskan di awal video pokoknya simak dari awal sampai akhir guys Oke jadi seperti ini temen-temen untuk game sifu ya yang request nih bisa cuy enggak ngebug juga grafiknya bagus di sini jalan kalau bisa sih di sini settingnya nya dilowin aja Nah temen disini kita coba deh ya untuk ubah settingannya ke low ya kita coba lihat nah ini kita masuk ke start kemudian kita tinggal R1 klik ini sudah di sini ya kemudian kita ke bagian video Nah kemudian temen-temen disini kita pilih ini kita low-kan ya ini kita low ini low shadow nya kita kita low-kan biasanya yang bikin berat itu shadow ya semuanya kita coba low-kan efek juga low disini temen-temen ini sedang escape grafik nah temen-temen ya ini low juga ini kita low juga nanti aliasing low Oke kita back dan kita apply kita set nah sekarang kita lanjut seperti sekarang sudah lebih lancar ya terlihat Oke sekarang lebih oke ya lebih lancar ya Hai kegunakan settingan lho wow wih sedang kumpu imam penggui penguasa kung fu guys tai chi kayaknya oh wow wow oke di babat habis cuy agak susah sih mainnya guys disini kalau pakai touchscreen ya harusnya pakai stick ini lebih enak cuy mainnya Oke settingan low lebih oke ternyata dibanding tadi medium ya Oke teman-teman untuk game sipu mungkin seperti itu aja untuk gameplaynya dan untuk setting-settingnya ataupun setting winlator nya temen bisa tonton tadi di awal saya sudah jelaskan ya Emangnya simak dari awal sampai akhir Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap kita lanjut main guys ini seru juga ini game sifu ya grafiknya juga bagus ternyata ini meskipun low lanjut guys